Intro Om Swastiastu Pak Om Swastiastu Apa kabar? Becek-becek, baik Kalau boleh tahu, what is your name? My name is Wayansuare Profesi? Guru Guru SD, SMP, apa universitas Pak? Guru sekolah dasar Sudah berapa tahun jadi guru Pak? Sudah 20 tahun Sudah lama sekali ya Tapi Bapak kelihatan ini kok awet muda Pak? Apa rahasianya Pak? Harus jaga kesehatan Kan harus happy Kita bergaul dengan anak-anak SD Gitu Senang jadi guru Pak? Wah senang Sebagai guru Bapak ngajar apa ini Pak? Saya kebetulan Di sekolah dasar itu kan guru kelas Dan di dasar saya Memang guru kelas Memang ada Dibedakan guru kelas dengan guru-guru Mata pelajaran lain Pak? Beda Nah misalnya Guru Penjas itu beda Agama beda Nah kalau Bapak Mata pelajaran yang diajarin apa ini Pak? Mata pelajaran yang diajarin itu Ya Bahasa Indonesia IPA Matematika IPS DKN Lima mata pelajaran Banyak sekali Pak Bagaimana caranya menghapal pelajaran itu begitu banyaknya Pak? Kita gak usah menghapal Kalau guru gak ada menghapal Kita kan sudah tahu konsep-konsepnya Terkait dengan mata pelajaran tersebut Teman kita bagaimana Mentransfer Konsep tersebut kepada anak indik Oh gitu Mentransfer ilmu gitu ya Kalau mentransfer ilmu Kalau mentransfer uang itu pernah gak Pak? Oh pernah Terutama ke bank ini Bayar utang Nah pengalaman yang menarik sebagai guru SD ini apa ini Pak? Wah banyak sebenarnya Ya salah satunya ya Kita misalnya Kita mengajar anak ada-ada yang ngantuk gitu ya Ada yang lain-lain Ini menarik buat saya gitu ya Bagaimana mengatasi anak-anak seperti itu Yang mengantuk itu? Iya Biasanya kalau yang mengantuk itu Bapak bilang apa sama dia Pak? Digetok gak tangannya? Enggak Dicubit gitu? Enggak Kalau yang ngantuk paling kita panggil namanya gitu Ini ngapain ngantuk? Suruh aja nyanyi biar happy gitu Jadi kalau ada muridnya ngantuk disuruh nyanyi Nyanyi aja biar happy Kalau ada yang bolos gitu Bapak apain Pak? Nah yang bolos ini Ini perlu mendapat perhatian khusus ini Apa sebabnya dia bolos? Pasti ada alasan Guru itu harus mengetahui Apa? Karakter daripada siswa tersebut Agar kita benar-benar mendapatkan solusi Atau mengatasi anak-anak yang suka bolos Sehingga dia akan jadi rajin gitu Nah kan saya sering denger ini Ya teman-teman kita disini mungkin pernah mendengarkan gitu Ada guru yang dipukul sama orang tua murid Gara-gara misalnya gurunya itu menegur anak Mendisiplinkan anak didik kan gitu Tetapi ada anak itu tak terima Orang tuanya juga gak terima gitu Gak pernah mengalami kejadian seperti itu? Oh kejadian seperti itu selama saya menjadi guru gak pernah Kita selalu apa namanya Ramah radam anak Seperti yang saya sampaikan tadi Kita harus mempelajari karakter setiap anak kan berbeda Ya Jadi merindah anak itu gak boleh dengan kekerasan Terus kita berikan bas misalnya gitu Dan kita selalu harus dijalin hubungan juga dengan orang tua murid Di sekolah Kita harus selalu berkomunikasi terkait dengan anak-anak mereka Jadi ada unsur psikologi juga dalam kegiatan Bapak sebagai guru ini Pak? Betul psikologi itu penting Karena kita itu harus mengetahui dan tahu karakter setiap sisi Karena kebutuhan siswa itu kan berbeda Asal-usur siswa itu kan berbeda Jadi kita melakukan anak itu secara berbeda pula Sesuai dengan karakternya saat itu Nah waktu Bapak belajar jadi guru itu Sekolah khusus guru atau bagaimana Pak? Ya dulu saya kan sekolahnya di SPG gitu Di sana kita sudah diberikan pelajaran tentang psikologi anak Redaktik metodik gitu Nah sehingga kita mempunyai gambaran bagaimana nanti ketika kita berhadapan dengan peserta didik Jadi ketika Bapak belajar di SPG ya Itu kan dulu namanya sekolah pendidikan guru ya Pak ya Kalau sekarang sekolah guru itu dimana itu Pak? Ini sangat disayangkan bahwa SPG itu sekarang kan sudah tidak ada lagi Dengan padahal bagus sekali pendidikan di SPG itu Ya kita lengkap mendapat bagaimana teori mengajar Redaktik metodik Metode mengajar dan lain sebagainya Nah tetapi sekarang sudah langsung menjadi S1 gitu Kalau zaman sekarang bukan SPG Harus S1 gitu Ada jurusan umum dan ada jurusan sekolah dasar Bapak ini kan termasuk guru senior Berarti kan juga Bapak punya guru-guru junior kan gitu ya Jadi mereka sekarang rata-rata S1 Pak ya? Rata-rata sekarang wajib Wajib? Wajib itu S1 Nah kan zaman sertifikasi juga ini untuk semua profesi nih Pak Termasuk para pendidik, guru dan sebagainya Nah Bapak sudah ikut sertifikasi sebagai guru Pak? Sudah, sudah tahun 2010 saya sudah sertifikasi Kita mengikuti lagi sertifikasi itu baru mengikuti PLPG Pendidikan latihan guru profesional Nah ini kan para orang tua ini mungkin ini para kakek Para orang tua murid lah pernah jadi murid Kan berharap pendidikan di Indonesia ini maju gitu Pak Nah barangkali Bapak ada pesan untuk Menteri Pendidikan Nabil Makarim atau Presiden Jokowi gitu Ada saran nggak Pak? Nah saran saya begini Selama ini kan selalu bontaganti kurikulum gitu Sehingga guru itu pun harus belajar tentang kurikulum baru Nah jadi kami sebagai guru itu dari pihak pemerintah Ya pendek buat ristek itu Supaya betul-betul apa namanya Kurikulum gitu berlaku untuk beberapa tahun Karena akhir hari ini belum satu tahun sudah diganti Sudah diganti Jadi guru sibuk dengan belajar tentang kurikulum jadinya Nah sehingga ya mau tidak mau Ya anak-anak ya agak apa namanya Agak terganggu di dalam proses pembelajaran Kira-kira minimal berapa tahun kurikulum itu harus berlaku Pak Sebelum diganti Pak Ya minimal lah berlaku 3 tahun lah 3 tahun Karena kita mati juga pemerintah kan ingin meningkatkan Apa namanya Kualitas daripada pendidikan di Indonesia Ya 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 Pak misalnya ini ada kesempatan gitu Pak ya Kalau misalnya Pak Jokowi ingin ketemu sama Bapak Bapak siap gak Pak Oh siap Ya sangat bersyukur kalau saya bisa bertemu Nanti kalau misalnya jadi gitu Bisa ketemu dengan Pak Jokowi pas Pak Jokowi datang ke Bali gitu Ya ya sangat bersyukur saya berharap bisa ketemu Bapak mau bilang apa sama Pak Jokowi nanti Pak Ya saya mau bilang ya terima kasih atas kemajuan-kemajuan yang dilahir Oke selamat pemerintahan Pak Jokowi Terima kasih Bapak Guru Semoga Bapak juga menjadi bagian penting dari pendidikan di Indonesia ya Selamat bertugas ya Pak Ya terima kasih kembali Pak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati